Hanya ada hipotik untuk kapal, barang bergerak, jaminannya lembaga itu tetap hipotik. Kalau untuk barang tidak bergerak, saya bilang itu fidusia bentuknya. Kalau misalnya kamu pinjem motor, kredit mobil, kredit motor, itu fidusia. Itu kita tidak belajar tentang itu. Saya hanya menambahkan saja antara barang bergerak dan tidak bergerak. Nah sekarang lebih difokuskan kepada hak tanggungannya. Hak tanggungan itu adalah lembaga jaminan, hak tanggungan untuk yang dijaminkan itu adalah panah. Kamu kan sudah saya kasih itu PPT-nya, kamu tinggal baca itu. Saya hanya menjelaskan lebih rinjinya. Sebetulnya sebenarnya enaknya kita persentase dan tanya jawab dulu diskusi. Jadi saya tinggal meng-cover pertanyaan kamu, tapi karena saya ini nanti jam 12 saya harus keluarkan porno salahnya. Saya tidak bisa. Sekarang yang jadi masalah, apa sih itu hak tanggungan yang tadi saya bilang? Itu adalah lembaga jaminan hutang. Jaminannya apa? Itu kan lembaganya itu hak tanggungan namanya. Bu, kalau saya punya tanah berarti boleh dong, Bu, dijaminkan. Boleh. Namanya kamu jaminannya hak tanggungan. Tinggal kamu mau jaminkan ke mana? Ke banka atau blablabla, terserah. Nah, selama kamu disetujui apa yang kamu mau inginkan, silahkan. Itu kan nanti ada cek lapangan, cek objek, cek segala macam. Dan ingat, pada waktu kamu mau menajukan, itu hanya yang disetujui objeknya. Termasuk kamu sebagai calon debitur. Record kamu dilihat dulu di bank. Bagaimana alir uang kamu di bank. Itu nanti semuanya pakai prosedur itu. Tinggal kamu disetujui atau tidak. Nah, anggaplah disetujui sekarang. Untuk hak tanggungan ini, yang boleh menajukan adalah pribadi atau badan hukum. Boleh. Kalau badan hukum berarti sertifikatnya akan sama badan hukum. Kalau pribadi, artinya sifatnya sertifikatnya pribadi. Nah, sekarang kalau misalnya pribadi, kita bicara masalah pribadi deh. Nggak usah badan hukum. Ya, pribadi dulu. Kamu akan ngajukan ke bank. Nah, untuk yang dijadikan jaminan, tanah sebagai jaminan, dan mau dipasang hak tanggungan, itu harus tanah yang sudah bersertifikat. Kenapa? Kalau masih tidak bersertifikat, bank nggak mau terima. Kalau kamu punya tanah girik, tanah girik itu kan buktinya hanya surat girik dan akte jual beli. Bank pasti nggak mau. Jaminan kamu tuh nggak mau, kreditur pasti nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak punya jaminan. Kalau tiba-tiba kamu punya girik itu girik orang, bulan tentunya kamu gimana? Karena resiko. Nah, kalau girik nggak bisa lah, Bu. Kok Ibu bilang nggak bisa girik? Saya nih, Bu, kemarin beli rumah sama developer. Itu belum jadi, Bu. Masih belum bersertifikat. Kita dijanjikan dapat sertifikatnya nanti, dua tahun ke depan. Beda. Kasusnya beda. Kalau kamu itu kan sama developer beli rumah kanan dan rumah perjanjiannya. Tapi memang sertifikatnya belum selesai nanti, dua tahun lagi. Nah, si developer ini nanti akan punya perjanjian dengan si bank. Dia mau ngejual tanah dan rumahnya itu kan juga pakai, meski pakai KPR, segala macemnya. Nah, nanti dia dalam proses split. Nanti si developer ada perjanjian dengan bank bahwa dia ningutang, nanti akan dijadikan jaminan pada waktu sertifikat itu keluar, baru boleh. Jadi, uang yang kamu pinjam di bank, nanti developer, sorry, bank akan men-transformnya ke developer. Makanya, uang yang kamu dapat pinjam 1 miliar, kamu beli harganya 1,5 miliar. Kan kamu pinjam ke bank. Nah, 1,5 miliar itu nanti bank setor, kan? Nah, hutangnya si developer berapa. Karena untuk biaya-biaya menyimpulkan sertifikat kamu ini. Jadi, kamu nggak usah takut kalau beli rumah dan bentuk apapun yang belum ada sertifikatnya selama memang ada developernya. Karena kan developer itu masih keduanya sama bank. Kalau dia nggak ada sertifikatnya juga dia nggak bisa. Nah, loh gimana, Bu? Sertifikatnya belum ada, kok developernya bisa pinjam sama bank? Loh, iya kan ada sertifikat induknya. Si developer pun ada sertifikat induk. Pasti, cuman belum dipecah-pecah. Nah, itulah jaminan developer kepada bank. Nah, makanya bank itu ngasih duit ke developer itu juga bertahap. Sesuai dengan pembayaran yang akad yang terjadi. Itu boleh. Nah, kalau kita bicara pembayaran di kiri, nggak boleh. Sampai di situ. Itu mengenai kiri maupun yang sudah bersertifikat. Itu jadi hanya yang punya hati dipasang itu yang punya sertifikat. Nah, sekarang, Bu, saya ini ngajuin KPR ke bank sertifikat saya. Kibat-kibat saya one prestasi. Nggak bisa bayar cicilan. Gimana, Bu? Apakah langsung dijual oleh bank? Karena Ibu kemarin bilang kalau misalnya kita pasang hat tanggungan, berarti kan bank punya kuasa untuk menjual. Betul. Tapi itu dengan segala macam somasi dulu. Nanti ada somasi dulu kamunya. Kalau kamu benar-benar tidak kooperatif, ya pasti bank harus langsung lewat. Nah, saya tidak sarankan ini apabila kamu menjadi one prestasi seperti ini. Saya tidak sarankan. Lebih baik kamu cari jalan keluar untuk menyelamatkan apabila kamu one prestasi terhadap tanggungan kamu, kamu bisa menjualnya kepada orang lain. Jangan sampai di lelang bank. Aduh, Bu, using deh saya. Kata Ibu, kalau lagi dijaminkan di bank, nggak boleh dijual sama orang lain. Betul. Tidak boleh dijual sama orang lain. Tapi ada jalan keluarnya. Misalnya, Anung ngajuin KPR ke bank. Tiba-tiba one prestasi, nggak bayar. Pusing. Daripada rekod TBI masalah, bla-bla-blanya, dia jual sama Diana Kusuma. Diana, tolong dong beli rumah saya. Harga Rp1,5 miliar. Pas dicek-cek sama Diana, oke saya setuju. Tapi si Anung ini jujur ngomong. Tapi sorry Diana, ini dalam masa kredit sama bank. Kaget deh tuh Diana. Tuh sialan gue dibohongin udah. Sebetulnya itu bukan dibohongin. Justru ini jujur, ini dalam masa di bank. Tidak kamu berpikir. Lah, saya mau beli rumah, ini saya bicara kalau cash ya belinya ya. Ini saya mau beli rumahnya Anung, tapi rumahnya di bank. Kalau lagi di bank itu, kan saya nggak bisa beli. Mana boleh, data-data kan nggak boleh diambil sama bank. Kalau kamu beli lunasi. Betul. Nah, kamu caranya gimana? Supaya ini terlaksana semua. Supaya Anung nggak dilelang barangnya. Diana mau saking banyaknya Diana ini duit, kita mau bantuin. Ya kan? Nah, si Diana ini menganggil Bu Fanny jadi notaris. Bu, saya ingat tuh dosen saya Bu Fanny katanya. Sama Bu Fanny aja dia biar aman. Monggo silahkan. Oh, senang saya kalau kayak gitu. Bayarnya mahal nanti. Oke? Sudah nih. Angkat siskasnya lagi ngajar bilang. Nah, kalau misalnya udah dia bilang seperti itu, panggil nih Bu Fanny. Ibu, saya mau jual rumah saya. Tapi rumahnya si Anung ternyata di bank. Tenang, saya bilang sama Diana. Aman. Caranya gimana? Berapa sisa hutang? Nih, caranya ya. Nanti supaya kamu jika mengalami seperti ini, kamu udah tahu. Berapa sisa hutang? Anggaplah rumahnya ternyata Rp1,5 miliar. Sisa hutangnya Anung di bank Rp500 juta. Saya sebagai notaris akan ngomong. Diana, deal dulu nih. Biaya-biaya. Oke, sudah deal. Semua biaya notaris, blablabla, pokoknya masuk ke situ Rp1,5 miliar. Nanti kita tahu berapa biayanya. Nah, Diana ini, notaris pasti akan ngomong. Lunasin dulu hutang di bank. Jangan dibayar semua dulu. Hasil deal-dealan kamu harga rumah. Yang penting lunasin dulu. Saya nggak aman dong Bu, kalau misalnya selungasin di bank, bagaimana kalau tiba-tiba si Anung ambil sendiri di bank, itu sudah diperjanjikan nanti antara notaris dengan bank dan kamu. Koordinasi sama bank. Nah, nanti ditenteng-tenteng nih Bu Feni-nya. Sudah dibayar sama Diana Rp20 juta. Buat ngurusin ya nggak? 1%. Oke. Bahwa Bu Feni udah nyapin nih akalnya. pengikatan jual beli antara Diana dan Kusuma. Diana Kusuma sama Anung. Bahwa terjadi jual beli tahapan pembayarannya bla 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 bla. Misalnya kan. Nah, pada waktu melunasi ke bank, nanti udah koordinasi sama bank. Nanti yang ngambil nih, yang mau beli mini-mini-mini, sudah ngerti pasti. Nah, tanda tangan di bank itu juga biasanya. Saya minta pasti tanda tangan di bank itu juga. Karena saya tidak mau terjadi resiko. Apabila Diana ini sudah mentransfer uangnya, artinya kan sudah terjadi peralihan di situ walaupun belum lunas. Mau mengamankan duitnya Diana yang 500 juta. Ya? Oke. Akhirnya bayar. Ditulis sama notarisnya, PPJB-nya begini. Kamu jangan-jangan ngeyel sama notarisnya ya. Kamu kan kadang-kadang suka ngeyel nih. Nggak ngerti. Ikutin aja. Ikutin Bu Feni. Apalagi notarisnya Bu Feni. Tenang. Oke? Bayar 500 juta tanda tangan aktif. Nanti Bu Feni akan minta sama si Anung. Sama-sama Diana tanda tangan. Anung plus istri. Kalau udah punya istri. Tangan istri orang yang kamu bawa. Istri yang waktu kamu aktif. Oke? Dah. Istrinya harus datang. Kalau memang sudah punya istri. Kalau nggak punya istri yaudah bu jangan. Nah. Datang sama saya tanda tangan pengikatan jual beli. Supaya aman nih duit yang udah ditransaksi bayar. Anung. 500 juta. Terus tanda tangan kuasa pengambilan semua dokumen yang ada di bank. Itu Diana sudah dikasih kuasa. Jadi boleh ambil. Si Anung udah nggak punya kekuatan lagi untuk ambil. Karena yang melunasin bukan si Anung. Dan tanda tangan surat-surat lainnya lah. Nanti saya lupa tuh apa tuh kuasa segala maksud dan siapin sama buka ini. Nah. selesai. Bank itu tidak mungkin pelunasan itu surat-suratnya hari itu juga jadi. Barang. Biasanya 2-3 hari. Nanti janji nih antara Anung, Diana, Pak Ares. 3 hari lagi ya bu ya. Nanti diambil sama Anung bisa sama Diana bisa. Kesalahan nanti koordinasinya gimana. Oh iya bu kita siapkan termasuk surat lunas dan surat roya dan segala macam. Selesai. Diana kan masih punya utang nih sama Anung. gimana caranya? Setelah yang 500 juta itu dibayar kan tinggal sisa 1M. 1M-nya kalau Diana melunasin langsung kan sertifikat udah keluar tuh tadi dari bank. Semua dokumen bank asli sudah dititip semua notaris. Anung tidak boleh nerima lagi. Itu biasanya ngambil notarisnya. Atau sama-sama Anung dengan Diana ngambil ke bank nanti sama-sama diserahkan ke notarisnya untuk sekalian penatangan AJB. Tapi kan sertifikat kan harus isek dulu. Udah nih sertifikat diambil semua dokumen-dokumen sertifikat dicek. Beres. Aman. Bisa untuk ditransaksikan. Langsung bayar pajak-pajaknya. BPH dan BPHTB. Pelunasan lakukan di hadapan notaris. Nggak bawa Rp1 miliar ya. Cukup ditransfer Diana. Kamu ingat jangan bawa Rp1 miliar ke sini. Kebanyakan saya ngeliat kan satu. Udah ditransfer tanda tangan AJB antara Anung dan Diana. Bayar Rp1 M. selesai. Jadi rekod kamu si Anung walaupun manfaatasi aman dan segala macamnya. Jadi jangan sampai dilelang oleh bank kalau KPR. Kenapa? Harga rumah kamu akan murah. Dan kamu harus setuju berapapun dijual oleh bank. Misalnya pasaran 1,5 karena bank yang ngejual, banknya juga nggak mau pusing, dijual 1 miliar untuk nutupin. Kalau bank kan yang penting ngejual nutupin utang kamu. Berapapun dibeli orang. makanya orang seneng beli lelangan bank karena murah. Tapi kesel bagi pemilik si Anung rugi. Makanya kalau terasa pengasih investasi bayar-bayar uang cepat mengambil tindakan. Itu boleh begitu caranya. Itu kalau kamu pinjemnya KPR-nya bentuknya antara perorangan ke perorangan ke bank pokoknya lah. Seperti itu boleh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Supaya nggak bingung. itu hak tanggungan namanya begitu. Jadi kamu punya objek tanah itu kamu jaminkan ya namanya hak tanggungan seperti itu. Kamu ujukan ke bank dari studio dan segala macam. Nah Bu dalam masa hak tanggungan boleh nggak dijual? Sebetulnya kalau kamu lihat undang-undangnya dan peraturan nggak boleh. Tadi kok barusan Ibu cita-cita ini ini kan solusi. Solusi berjalan. Boleh-boleh aja selama itu disepakati antara pembeli dan jual dan Mekarisen pasti tahu gimana solusinya barang yang mau dijual tapi dalam masa dipasang hak tanggungan. Begitu caranya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini dulu nanti supaya jangan bingung. Sampai ada pertanyaan nggak? Nanti saya lanjut. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Udah jadi selesai tuh urusan. Nah terus ada pertanyaan lagi. Gimana Bu? Kalau misalnya saya punya tanah sebagai jaminan bagian hak tanggungan saya ini mau objeknya yang dijadikan jaminan itu dua objek. Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Mau kamu dua mau kamu tiga. Nanti kan kita nggak akan lihat besarnya utang berapa. Nilai jaminan kamu berapa. Kalau ternyata nilai jaminan kamu nggak cukup harus mau nggak mau dua jaminannya. Jaminannya harus satu wilayah nggak? Saya tanya dulu. Kalau misalnya uang jaminan kamu ini nggak cukup. Yang mau dijaminkan ini nggak cukup nilainya. Tapi yang satu ada di Tanggerang yang satu ada di Jakarta misalnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Kan uang kamu nggak cukup nih. Kamu mau ngutangnya lima miliar. Sementara kalau kamu yang di Tanggerang doang yang di Tangsel nilainya cuma dua miliar. Kamu punya aset di Jakarta nilainya empat miliar. Kukup kamu mau ngutang lima miliar. Karena nilai jaminan masih tinggi masih ada sisa. Tapi di Jakarta boleh nggak? Seharusnya boleh, Bu. Boleh. Pasti boleh. Senang malah, Bang. Nilainya lebih gede. Jadi nggak ada masalah. Pasang hak tanggungannya. Tapi itu agak repot. Kalau beda wilayah tanggungannya. Kenapa? Karena nanti pada waktu tanah tangan HT-nya, pada waktu kamu iris segala macam itu kan harus HT yang luarin Jakarta. Jadi kamu bayar dua tempat. Tapi kalau kamu mau ya nggak ada masalah. Boleh. Tapi BPN-nya itu dua. Karena kan nanti itu sertifikat ditempel prosesnya. Boleh-boleh anggap aja boleh saya nggak terlalu mau jauh kalau hidup. Jadi mendingan udah yang sama wilayahnya kalau memang ada dua HT. Dua jaminan. Nah kalau misalnya kamu ajukan jaminan, ingat ya kalau kamu mengajukan jaminan, kalau sudah berkeluarga tetap harus suami istri. Nggak boleh suami istri. Kalau kamu ngakunya udah kawin. Tapi kamu kawin ternyata PT-P-nya belum di apa namanya itu belum dirubah. Tetap masih bujang. Belum ada ini segala macem. Bila gitu kawinnya nggak resmi lagi. Nggak resmi kawin negara. Ya udah kamu dianggapnya sendiri. Nanti banyak tuh pernyataan-pernyataannya. Tapi Ibu kalau dianggap saya jadi sebenarnya sih udah kawin Bu. Cuman saya nggak mau deh bu ngaku kawin segala macem. Ya ketahuan lah nggak bisa. Kan nanti kamu akan diminta dokumen-dokumen. Tapi saya nggak bilang kalau saya udah nikah pasti ketahuan. ATP-nya kan saya belum menikah. Berarti dianggap oleh bank tidak menikah. Pada waktu kamu nanti check and recheck gimana caranya. Kamu kan punya data di bank rekening kamu. Kamu kawin nggak nyawa semuanya itu ketahuan nanti. Jadi nggak usah bohong kalau soal kawin nggak kawin nggak bisa bohong. Kawinnya bisa sembunyi suratnya nggak bisa sembunyi. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Sampai di sini. Izin bertanya Bu. Ya silahkan. Saya ingin bertanya mengenai apa nih kecil suaranya mana nih? Gimana, gimana? Halo Bu. Iya. Siapa nih yang nanya? Saya ingin bertanya mengenai Gilang Bu Absen 18. Oke. Kenapa Gilang? Saya ingin bertanya mengenai hak tanggungan yang dibebankan pada tanah yang memiliki status hak pakai Bu. Kemudian jangka waktu hak pakainya sudah habis. Itu berarti hak tanggungan yang melekat atas tanah tersebut juga habis begitu ya Bu ya. Nah, di sini ada kalimat yang saya tidak mengerti Bu. Yaitu untuk melakukan tindakan penjaga maka sesuai dengan ketuan pasal 11 ayat 2 huruf D Undang-Undang Hak Tanggungan Bang, sebagai pemegang hak tanggungan diberi kewenangan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan. Ini saya tidak paham bagian ini Bu. Maksud dari menyelamatkan objek hak tanggungan ini apa ya Bu? Oke. Terima kasih Bu. Gini. Tapi kalau hal ini hal ini sebenarnya sekarang sudah jarang terjadi. Karena kamu pada waktu mengajukan jaminan KPR menjadikan jaminan hak tanggungan kamu akan melihat berapa berlakunya masa sertifikat. Dilihat itu dulu. Kalau masa sertifikatnya misalnya sudah tinggal 10 tahun kamu berarti mengajukan hutang tidak bisa di atas 10 tahun. Pasti paling top 8 tahun atau 9 tahun. Bang akan melihat juga masa sertifikat kamu. itu kan berarti sudah tidak memungkinkan kamu minjem uang. Kalau sertifikat kamu tinggal sedikit. Pas dicek sama Bang ada juga misalnya ternyata masa berlaku sertifikat kamu tinggal 2 tahun. Bang pasti minta perpanjang dulu masa berlaku sertifikatmu. Baru saya mau. Nah sekarang pertanyaan si Gilang bagaimana di saat pada waktu kita mengajukan ini sertifikatnya itu habis. Nah yang pernyataan tadi dibilang sama yang disampaikan sama Gilang jadi bang punya kewenangan. Dia tahu nih dokumen ini ada masa tinggal 2 tahun lagi sementara hutang ini masih 6 tahun. Dalam masa hutang ini suruh perpanjang untuk hak pakai. Dengan biaya si debitur suruh perpanjang. Karena hutang dia masih 6 tahun ke depan. Sebetulnya ini jarang terjadi. Sebetulnya. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya ya mungkin kedekatan kamu sama bank atau kamu dalam masa berdan kamu melakukan penambahan kredit si bank karena saking kamu lancarnya tahu siapa kamu blablablanya ada keringanan persyaratan yang diberikan oleh bank. Mungkin kamu anak direktur bank kali kita kan gak tahu juga. Iya gak? Atau kamu anak kepala cabang khusus jadi perlakuannya. Silahkan aja. Tapi di masa sertifikat itu bahkan habis bank akan suruh kamu perpanjang tuh hak-haknya. Suka tidak suka kamu harus perpanjang sendiri. Datang ke notarisnya nanti kasih tahu nih ke notaris ini misalnya. Boleh. Itu yang maksudnya tadi Gilang tanyakan. Tapi untuk sekarang jujur jarang terjadi. Gak pernah kayak gitu lagi. Karena bank tidak mau. Karena repot. Karena repotnya apa? Pada waktu suruh perpanjang Gilang gak ada uangnya. Karena perpanjang sertifikat itu gak cukup 10 juta. makanya bank akan lihat. Sekarang kan besar kalau menjemu uang sama bank. Persyaratan itu terpenuhi dulu. Gitu. Paham ya Gilang? Baik. Jangan jarang terjadi walaupun pernah tapi jarang. Jadi kalau terjadi seperti itu di tengah-tengah mau habis bank menurut perpanjang. Itu aja. Itu kalau terjadi seperti itu kedekatan sama orang bank biasanya khusus. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu tidak pernah terjadi. Tidak ada terjadi. Makanya kadang-kadang kita bilang kenapa ya kok bisa dikasih ya padahal begini-begini. Kamu cari gosip kalau kamu orang bank. Cari gosip kenapa kok dipenuhi. Gitu aja. Ada pertanyaan lain? Disin bertanya, Bu. Silahkan. Siapa? Abdillah. Abdillah. Absen nomor satu. Oke, kenapa? Masih terkait. Masih terkait dengan hak pakai, Bu. Kan warga asing kan hanya boleh memakai hak pakai, Bu. Jadi warga asing itu bukan hak tanggungan, Bu. Oh, asing kalau untuk pinjem-pinjem gitu mah nggak bisa. Hak pakai juga dijadikan jaminan boleh. Hak pakai dijadikan jaminan boleh. Tapi kalau misalnya yang punya ternyata orang asing dia mau jadi nangkembang sini, saya rasa agak sulit ya prakteknya. tapi hak pakai boleh. Jaminan boleh. Boleh-boleh aja. Iya, Bu. Terima kasih. Yuk. Ada lagi yang lain? Tidak ada pertanyaan kelas sebelah itu tadi ada yang bagus. Tidak saya lihatnya. Jadi kamu kalau ada pertanyaan adakah misalnya jaminan dijadikan hak tanggungan mau dijual oleh pemberi hak tanggungannya boleh atau tidak? Kamu harus jawab, tidak dulu. karena di dalam peraturan undang-undangnya tanah yang sedang dijaminkan, tanah yang sedang dalam dibang segala macam dalam hak tanggungan itu tidak boleh diperjual belikan. Tidak boleh. Kamu kan udah baca tuh teorinya, kamu baca dulu. Tapi kalau misalnya nanti ada tasus begini-begini yang persisnya saya terangkan itu kan hanya cara solusi terbaik. Sukanya ceking BI kamu tuh nggak jelek. Supaya kamu, karena bank biasanya juga menganjurkan. coba ibu cari aja penjualnya dulu sebelum ini dapat nelangan dari kita. Bank itu baik. Dia nyariin solusi buat kamu. Nah solusinya yang tadi saya ceritain sama kamu. Walaupun menurut aturannya masa dijual itu tidak boleh dijual dalam masyarakat tanggungan. Kok tadi Bufa ini bilang? Angkat dulu. Kok Bufa ini bilang boleh dijual segala macemnya? Boleh, tapi itu ada prosedurnya. sekarang kalau misalnya saya tanya ingat jawabannya tidak boleh dulu ya. Kamu jangan bilang boleh karena cerita saya tadi. Bukan. Itu adalah solusi dari bank. Jadi bank itu tidak kencang terhadap debiturnya. Tidak kencang dia. Baik dia terhadap debiturnya. itu solusi-solusi yang diberikan kalau kamu one prestasi. Paham gak maksud saya? Saya mau nyari apa-apa kamu jadi lupa karena ada telepon. Jadi oneng sayangnya dah. Barusan masuk telepon kalau hewan saya yang jawab saya jadi lupa mau yang saya kasih tahu kamu apa. Jadi bukan berarti kalau jadi kamu harus pisahkan antara teori yang PPT kamu itu sudah benar semua. Cuma yang saya ceritakan itu adalah solusi praktek yang kalau kamu mengalami. Jadi jangan kamu aduk-aduk. Oh kata bu Fani ini aturannya gak boleh tapi kata bu Fani boleh. Itu adalah solusi terbaik. Supaya checking BI kamu bagus. Nah tapi kalau kamu gak mau yang sistem saya tadi yang saya citain boleh gak bu Alih debitur? Jadi gini tadi kan si Diana yang gini sekarang yang pasangan tanggungan Aditya ya banknya bank mandiri itu Aditya sebagai debitur. Ini udah batuk-batuk dicicilan kan udah bermasalah. Ingat kata bu Fani jangan sampai checking BI. Kalau sampai checking BI kacau hidup kamu deh pokoknya. Nah tiba-tiba Aditya penyelamu kamu caranya bu Fani deh soalnya yang beli rumah gak ada yang mau test. Karena kalau yang cara kayak saya tadi itu belinya harus test. Gak bisa kredit. Kalau yang cara saya tadi. Nah kalau sekarang gak ada bu yang mau beli rumah saya ini cara test. Gak ada yang duit pandemi begini. Oke gimana maunya? Dia maunya kredit juga bu belinya ke saya bla 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 bukan belinya kredit ngelanjutkan kredit. Artinya itu alih debitur. Oke. jadi Aditya mengalihkan hutangnya kepada Hesti. Alih debitur namanya. Anda menulang lagi alih debitur. Karena nanti si Hesti ini ke bank ngelanjutin duitnya si Aditya yang tiap bulannya tetap nanti di sana itu supaya nama Aditya ini terganti dengan namanya si Hesti. Gimana caranya? yaitu alih debitur. Nanti melanjutkan kredit tapi nama di bank dulu diganti namanya si Hesti. Gitu caranya. Kalau enggak alih debitur resmi ke bank kamu nanti Hesti yang bayar namanya tetap nama Aditya rugi dong. Jadi Hesti tetap melanjutkan kredit Aditya Aditya dapat apa? Sisa hutang dari realnya kamu berjualan nih sama si Aditya kamu bilang aku masih ada cicilanku pokoknya masih sekian tahun kalau ditotal-total 500 juta 600 juta yaudah deh cashnya lo bayar gue 500 karena ini kan aset nilainya sekitar hampir 2 miliar atau 1,5 miliar kamu itu itu kan nanti sama si Hesti berapa sisa hutang berapa jadi berumahnya alih debitur namanya narusin kreditnya si Adit itu kalau mau alih debitur boleh tapi ada juga kejadiannya seperti ini mau alih debitur tapi alih debiturnya gak mau ke bank maunya ngelanjutin kredit soalnya gue kalau ke bank mahal biayanya bla 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 katanya gitu boleh gak boleh dengan catatan kamu koordinasi sama bank tapi kamu juga antara Hesti sama Aditya nanti panggil Bu Femi kalau gak panggil Bu Femi gak bisa bisa kalau gak panggil Bu Femi tapi ke notaris lain boleh harus ada notaris di tengahnya karena untuk menyelamatkan pada waktu Hesti meneruskan pembayaran pembayaran kredit yang dilakukan oleh Aditya sebetulnya itu cuma pinjam nama doang sebetulnya sudah punyanya si Hesti nanti diselamatin nama notarisnya Hesti ada perjanjian pengikatan menjual beli nanti ada nanti pengambilan dokumen-dokumen yang dikuasakan kepada Hesti nanti ada surat pernyataan bahwa ini sudah dibeli ini ada kreditasi penuh yang diminta sama Bu Femi bayar 20 juta orang utangnya masih 1,6 miliar ya gak disiapin semua nanti apabila ada perunasan dari Hesti lebih cepat ataupun sesuai dengan jangka waktunya tak tanggungan nanti Hesti tinggal ngadep sendiri ke bank loh kok ngadep sendiri bang bisa karena sudah dikasih kuasa waktu itu saya bikinin kuasanya tapi kan masih nama Bu Aditya Betul masih nama Aditya setelah semua dokumen itu kamu terima tinggal nanti dengan dasar PPJB Hesti bisa balik nama sendiri boleh dengan catatan pajak yang dibayar sesuai dengan tahun berjalan kalau PPH-nya mungkin enggak karena PPH sudah dibayar dulu tinggal BPHTB-nya kapan Hesti melunasinya enggak kamu datang deh karena harisnya bikin AJB-nya cukup dengan Hesti tanda tangan sendiri lo kok sama Hesti-nya Aditya kan waktu itu sudah dikasih kuasa pada waktu kamu tanda tangan PPJB ada semua pasal-pasalnya diatur disitu itu boleh makanya saya kalau kamu berdasarkan teori kamu baca teori tapi muncul soal kasus inilah jawaban-jawabannya karena kebetulan dosen agraria kamu ini kan notaris jadi bagaimana di prakteknya itu kan saya paham supaya kamu nanti juga apabila mengalami hal seperti ini kamu KPR kamu udah ingat langsung konek yang pernah diajarin Bu Feni dulu itu maksud saya jadi kamu enggak usah namanya takut dengan KPR enggak perlu takut KPR perlu dibayar bukan ditakutin ada pertanyaan sampai di sini begini pertanyaan Bu ya silahkan Dewa Diasa nomor absen 12 Bu kenapa kalau tadi kan dalam menulasi hutang objek tanahnya kan dua ya Bu kalau misalnya satu objek tanah dijadikan dua tanggungan itu bisa atau tidak Bu apa gimana saya memiliki hutang di dua tempat Bu tapi tanggungannya itu cuma satu tanah itu aja objeknya Bu di dua tempat krediturnya iya krediturnya dua tempat tapi satu objeknya iya Bu artinya kamu hutangnya gede nilai jambunan kamu gede yang seperti itu namanya konsiniasi dengan bank itu artinya misalnya kamu aset kamu nilainya dua triliun kamu hutangnya satu triliun nah di bank ini enggak cukup duitnya jadi bank ini harus kerjasama nih sama bank lain tapi biasanya kalau satu cuma objeknya kalau dia kerjasama sama bank enggak mau dia harus karena masing-masing bank punya objek sebagai jaminan nanti tinggal dinilai kalau misalnya satu triliun hutangnya minimal banknya ini megang objek 500 yang ini megang objek yang nilainya 500 itu kalau kamu kalau cuma objeknya satu tapi di dua bank enggak mungkin enggak mau banknya karena bank yang satu enggak punya jaminan atau mungkin bisa aja ada kreditur yang mau saya enggak tahu ya kalau udah praktek itu beda sih tapi kalau menurut ininya pasti bang enggak mau kalau cuma satu objek tapi dua kreditur biasanya itu satu kreditur dua objek krediturnya satu objeknya dua biasanya tuh kalau yang udah jumlah besar dengan banyak kreditur itu biasanya nilai hutangnya besar banyak itu oleh pengusaha pengusaha konglemaran banyak kayak gitu jadi bank berkoordinasi ini boleh kreditur beberapa orang boleh debiturnya hanya satu ya objeknya yang boleh jadi kalau kreditur boleh beberapa orang debitur boleh enggak bu kalau debitur kan tempat pemilik siapa yang mau hutang kalau hutangnya PT paham dewa maksud saya kalau kreditur harus punya kalau krediturnya lebih dari dua orang lebih dari satu orang dia pasti masing-masing mau pegang jaminan objeknya harus pegang dia enggak mau kalau enggak ada yang udah-udah pengalaman saya debiturnya satu orang krediturnya yang banyak karena dia pinjemnya dalam jumlah besar dan objeknya banyak objeknya yang banyak kalau di posisi kreditur objeknya dia punya beberapa objek karena dia mau pinjem duitnya besar makanya butuh beberapa kreditur itu boleh nah tapi misalnya gini ya kalau kamu beberapa debitur beberapa objek kamu enggak bisa mentah-mentah objek kamu yang ini dimilainya 500 juta terus kamu mau ambil nih ya objek satu karena nilai sisa hutang kamu dengan objek yang ini udah cukup enggak boleh harus kamu lunasin semua bang gak mau yang begitu jadi ngambil objek itu sebagian karena sebagian udah ada yang lunas hutang kamu biasanya bang gak mau paham sampai disini alam bu terima kasih yuk silahkan ada yang lain izin bertanya bu silahkan Afifah kan tadi ibu sempat menjelaskan untuk objek tanah yang dijaminkan lebih dari satu wilayah ya lalu di sumber saya pernah membaca itu APHT-nya dilakukan di hadapan PPAT dalam wilayah tanah tersebut kan bu lalu dalam prakteknya untuk pemberian akte dua objek yang berbeda wilayah itu harus dilakukan di wilayah kerja PPAT daerah masing-masing apa cuma PPAT di wilayah pertama aja bu oke pertanyaan yang bagus kalau kamu kamu jawab itu itu kamu jawabnya harus di PPAT masing-masing wilayah dalam hal yang mengeluarkan akte dalam hal yang mengeluarkan akte tapi kan kita biasanya kan debitur itu diberi kesempatan mengajukan kredit itu dimanapun dia mau bisa aja kamu ngajuin di bank mandiri nih bank mandiri tangsel kamu gagal di bank mandiri tangsel kamu diterimanya di bank mandiri yang di Jakarta bisa 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 seperti itu bisa jadi tapi biasanya gak sama-sama bank mandiri sih biasanya orang lain deh kamu mengajukan gak di tangsel kamu bisa juga bank mandiri tapi kamu bank mandiri yang di Jawa misalnya kamu disetujuinya sementara objek ini ada di Jakarta misalnya si Aviva ini ngajuinnya kampungmu dimana Aviva kampungnya dimana Seragen Seragen ya Seragen karena kan lagi pandemi begini gak bisa ke tangsel gak bisa ke tangsel misalnya objeknya ada di tangsel Aviva ngajuinnya banknya di Seragen boleh gak Aviva objeknya sekarang gini Aviva kan objeknya ada di selatan sementara Aviva tuh ngajuinnya banknya di Seragen ya banknya dari Seragen boleh apa gak saya tanya itu dulu boleh nah boleh karena apa kan Aviva nanti tanda tangannya di bank yang bersangkutan masih kredit tadi Aviva tanya tapi kan wilayahnya kan harusnya wilayah tangsel saya ingat ibu saya maunya sama ibu gak boleh nanti pada waktu prosedurnya tetap kamu tanda tangan di bank yang notarisnya ditunjuk oleh bank kamu tempat itu ada notarisnya ternyata notarisnya itu adalah notaris Seragen nanti notaris Seragen yang akan kerjasama sama notaris tangsel tanda tangan tetap di Seragen tetap di Seragen lo bu PPAT dalam wilayahnya kan ada SMHT gak ada masalah boleh tapi kalau untuk pekerjaan notarisnya memang dia perwilayah tapi kan yang jadi masalah kamu ngajuinnya di Seragen kenapain kamu ngajuin jauh-jauh ke tangsel seragen banyak tapi intinya sebagai debitur kamu boleh nyari kreditur siapa aja dan dimana saja itu boleh sampai sini paham Afifah objek ada dimanapun gak masalah yang mau kamu jadikan jaminan objeknya dimana aja tinggal nanti yang jadi utama itu kamu mengajukan jaminan itu dimana yang ngajuinnya tentunya di bank yang kamu punya kedekatan atau kamu yang disetujui dong di tangsel kamu gak disetujuin di Seragen disetujuin ya ngapain ngambil disini itu bisa aja kan kadang-kadang dalam perangkatnya kedekatan itu juga penting karena persaratan itu banyak kalau kamu mau jadikan jaminan tanah sebagai jaminan itu persaratannya banyak jadi kalau objek ada dimana kamu gak usah pikirin nanti notaris bank itu yang kamu akan mikirin intinya kan kalau dengan notaris kamu berhadapan dengan notarisnya intinya itu dalam bahasa akte itu ada berhadapan di hadapan saya notaris Feni Indria bla 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 diangkat berdasarkan keputusan itu sudah baku itu pasti ada dalam sistem akte jadi intinya antara debitur kreditur berhadapan dengan notarisnya karena nanti yang pernah menjawabannya adalah bank artinya disitu nanti ada dua notaris disitu notaris sebagian yang nandatangan akte jual belinya atau kalau gak ada akte jual beli akte-akte PK segala macamnya nanti yang masang itu adalah berdasarkan notaris objeknya nanti kalau saya berwarna prestasi siapa yang yang dipanggil ya saya karena notarisnya saya karena objeknya ada disini itu gak masalah itu kok paham abu paham bu makasih ya bu ya sama-sama terserah kamu pokoknya objek kamu dijadikan jaminan wilayahnya ada dimana yang penting kamu mengajukannya itu dimana mengajukan KPR-nya itu dimana yang penting yang mau kamu jadikan jaminan itu urusan bank nanti bukan urusan kamu kita sebagai debitur yang penting kita disetujui oleh bank tempat kita mau pinjam dimana kamu mau ngajuinnya udah gitu aja usah kamu pikirin mengenai objeknya kan objek itu kan nanti ada penilai kamu ngajuinnya di seragen objek kamu ada di tangsel pasti cepat itu disetujuin oleh orang seragen nilainya kan tinggi di tangsel gitu ya ada pertanyaan lain izin bertanya bu silahkan nilai apa pertanyaannya ada suatu perkara sudah diputus orang hakim ini suaranya putus diulang suaranya putus gimana bu gimana suaranya mutus suaramu putus putus gimana misalkan ya bu ada suatu perkara pertanahan nah apabila suatu perkara itu sudah diputus oleh hakim nah hakim ini memenangkan dari pihak gugat yang menyatakan kalau tanah itu sah milik penggugat nah namun sebelum perkara ini masuk ke pengadilan kan tergugat itu sudah menjelaskan kebang misalkan ya bu nah apabila tanah yang dijaminkan kebang itu bisa dieksekusi bisa dieksekusi dieksekusi pengadilan karena perkara lain bu nah terus juga bu gimana apabila kedudukan tanah penggugat itu bila tergugat itu lalai mengunasi hutangnya kebang terus tanah tersebut dieksekusi karena perintah bank begitu bu oke saya paham maksud kamu tadi ada di kelas sebelah juga ada yang gitu pertanyaannya gini kalau kamu jaminan ini telah disetujui oleh bank sebagai kreditur ini artinya terlaksana dulu nih tanah kamu ini ternyata disetujui oleh bank kamu bayar tiap bulannya ya kan aman karena pada waktu kamu mengajukan juga bank kan gak akan mungkin teledor bahwa sertifikatnya udah dicek notaris udah oke dan layak untuk dilakukan APHT penandatangan hak tanggungan selesai akhirnya kewajiban-kewajiban kamu sesuai dengan perjanjian terlaksana dalam tiap-tiap bulannya di tengah jalan yang seperti ini yang tadi bicarakan ternyata ini dapat bukatan nih si debiturnya atas tanah ini ada yang bukat betul begitu dalam perjalanan si Nila ini melakukan pembayaran kredit ternyata ada yang bukat tanah itu bukan tanahnya Nila ternyata gimana kalau nanti pengadilan memang bisa membuktikan bahwa itu ternyata Nila sertifikatnya palsu ternyata dia bukan orang yang berhak dan segala macamnya bisa itu dieksekusi nanti nanti notarisnya dipanggil bank juga dipanggil ternyata Nila ini yang salah anggap aja pengugat menang ya Nila ya pengugatnya menang dengan segala macam alat bukti itu setahun dua tahun gak bakal kelari pengadilan tapi ternyata tiga tahun kemudian menang pengugat bisa dibuktikan itu adalah punyanya si pengugat nah gimana dengan hutang yang sudah dilakukan Nila Nila tetap harus bertanggungkap dia kena berlapis berarti melakukan penipuan melakukan penilapan terhadap dokumen dan blablabla nanti kan semua alat bukti saksi ahli ada tuh dari BPN kok bisa kecolongan nih bank nah bagaimana hutang yang sudah melekat Nila tetap wajib ganti wajib karena udah ngutang sama bank hutang di bank ini harus diganti juga disamping bahwa ini dokumen oleh bank akan diserahkan kepada pengadilan tapi kewajiban Nila tidak akan gugur dengan permasalahan ini nah jadi siapa yang nganti orang nilainya masuk penjara ya ahli warisnya yang ganti kalau misalnya ahli waris merasa tidak mampu dan nilainya tidak mampu ya uang yang harus dibayarkan itu digantinya dengan pidana kurungannya lebih lama diganti dengan pidana kurungan kalau tidak bisa ganti uang gitu sampai disini paham Nila ada pertanyaan lagi Nila sampai disini jawaban saya udah dipahami belum mana nilainya gimana Nila 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 bisa dengar suara saya mohon maaf Bu dijawab di kolom chat Bu chat Zoom oh sebentar sebentar saya bukanya dulu katanya micnya bermasalah sudah paham Bu oke 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 kalau Nila sudah paham nggak ada masalah yang lain ada pertanyaan lagi yang lain ada setelah Nila jadi kalau dalam hak tanggungan itu bermasalah karena si debit itu mendapat kegugatan dari pihak lain selama pengadilan bisa membuktikan dan pihak-pihak bisa membuktikan itu bisa tapi dengan tidak menghapus hutangnya hutangnya tetap ada karena kan sesuai dengan undangnya ada dia tetap melekat di hutangnya hutangnya ada pertanyaan lain? masih bisa dengar suara saya? masih bisa Bu kalau misalnya kamu beli lelangan bank ini ada pertanyaan dari kelas sebelah kalau misalnya beli lelangan bank yang dilakukan oleh bank untuk pengurusannya dipandu oleh pihak bank atau kita yang menghubungi pemilik rumahnya pasti kamu dipandu oleh pihak bank tapi tentunya ada persetujuan harga juga antara pihak debitur dengan bank atau dengan yang akan belinya tapi biasanya kalau sudah jadi lelang kamu nggak bisa lagi kamu mau nggak mau nurut walaupun ibaratnya oh sebenarnya nih rumah saya satu setengah miliar kok dibelinya lelangnya cuma satu miliar ya memang kalau lelang murah pasti murah kalau lelang makanya orang nggak mau jual beli lelang kalau udah lelang itu berarti memang orang itu karena bank udah nggak bisa ngasih dispensasi lagi makanya saya bilang tadi kalau kamu ada KPR di bank apalagi tanah rumah begini jaminan usahakan jangan sampai di lelang bank cari penjual lain kalau nggak kamu rugi nilainya belum kamu melunasi yang di bank kan berharga tidak ada sisa makanya jangan sampai lelang bank kalau lelang bank kamu harus tetap mengikut apa kata bank bank nggak mau pusing yang penting harga uang kamu di bank kamu ganti kamu dapat sisa atau tidak bank nggak mau pikirin tapi tetap dipandu oleh bank kalau kaitannya dengan alih warisnya sih nggak ada ya kalau selama tidak terjadi resiko sama debitur makanya tadi saya ingat yang mendapat kalau misalnya terjadi resiko terhadap debitur tergantung misalnya kalau suami istri Nila sama Muhammad misalnya suami istri pada waktu mengajukan haknya di banknya itu atas namanya Nila yang ngajuin suami ini hanya mau nyetujui kalau suami istri kan harus ada saling persetujuan nah apabila terjadi resikonya terhadap Muhammad ya Nila tetap lanjut bayar KPR-nya nggak bisa karena yang terjadi resikonya Muhammad kalau misalnya yang dikatakan lunas itu kalau yang terjadi resiko itu yang mengajukan hak tanggungan nilainya terjadi resiko jadi kalau udah ngajuin hak tanggungan jangan sama-sama mendoakan hati ya jangan dibayar oke jadi kalau misalnya yang mengajukan itu yang terjadi resiko kenapa bu bisa lunas kan kamu bayar asuransi ada asuransinya pada waktu kamu memasang HT itu kamu yang bayar waktu itu makanya kamu lihat baik-baik di perjanjian kredit dengan bank apa kewajiban yang kamu bayar makanya kan ada provisi ada administrasi ada kewajiban pembayaran ke notaris ada ke asuransi asuransinya asuransi apa jiwa yang di cover itu kamu bayar itu tiap bulannya juga sama termasuk di dalam sudah dihitung global dengan besar cicilan tiap bulan makanya kenapa kalau terjadi resiko itu kamu ini lunas tapi jangan kamu bilang kamu pusing udah deh gue bunuh diri aja deh daripada mengunas hutang puya gak lunas-lunas ya jangan lah masa bunuh diri supaya kamu istri kamu tidak terbabadi hutang ya mau gue aja kalau mau begitu tetap dihitungnya mati walaupun bunuh diri beda dengan kamu masang asuransi jiwa di asuransi kalau kamu dicek ternyata bunuh diri asuransi itu gak akan keluar tapi kalau dengan kehatanggungan apapun bentuk kamu nya kalau mati yaudah diganti sama bank hati-hati ya jadi jangan kamu untuk menghindari hutang bunuh diri supaya gak terbayar jangan nanti itu akan dicek and dicek juga kematiannya bentuknya apa baru keluar dalam asuransi apalagi sampai sini ada pertanyaan kaitan ahli waris itu apabila memang terjadi resiko terhadap si debitur ahli waris itu yang harus bertanggung jawab tapi selama si debiturnya itu bukan yang terjadi resiko sih gak perlu ahli waris bertanggung jawab ada pertanyaan lagi izin bertanya bu ya terkait ini tadi bu terkait one prestasi bu kalau misalnya gak bisa menulasi kan bisa cari cara lain bisa orang lain yang melanjutkan atau dengan cara alidebitur kan bu ya terus kalau misalnya alidebitur itu juga one prestasi gimana bu apakah yang bermasalah antara debitur yang awal atau yang kedua bu kalau alidebitur yang debitur ada udah gak ada urusan tetap dengan debitur yang terakhir kalau ternyata debitur terakhir ini one prestasi lagi ya dia harus alidebitur lagi atau dia jual atau dia apain terserah jadi yang orang pertama itu tidak akan pernah ada kaitan kalau alidebitur selama ada perjanjian di notaris atau dengan bank tapi ya bukan kamu alidebitur sendiri kalau disitu tidak ada notarisnya ataupun persetujuan antara notaris dengan bank dan segal semuanya gak akan bisa jadi harus benar-benar notaril semuanya alidebiturnya kami ya terima kasih bu oke ada lagi pertanyaan bu izin pertanyaan bu silahkan aditya itu dulu aja bu si apa si abay dulu aja bu oke silahkan monggo aja siapa mau siapa namanya saya andika buyu prasetyo bu 06 oke kenapa andika terima kasih ya adit begini bu saya mau tanya yang soal solusi tadi yang misal kalau debiturnya one prestasi kan tadi ada dua solusi bu itu tadi kan ibu menyampaikannya harus apa bu menggunakan notaris agar perjanjiannya itu ada apa buktinya itu bu kalau misalnya dalam prakteknya itu antara debitur dengan calon pembelinya itu kayak udah dekat terus kemudian dan pembeli calon pembelinya itu udah setuju untuk membantu debitur yang one prestasi tadi untuk melunasi hutang kemudian setelah selesai lalah ini kalau kejadiannya nggak diinginkan gitu loh bu yang debitur one prestasi tadi malah tidak menyerahkan sertifikat rumahnya tadi lah itu nanti apakah bisa dari calon pembeli itu mengapa kalau nggak ada perjanjiannya nggak bisa nggak bisa makanya tadi saya bilang apabila kamu mau melakukan yang seperti itu kamu harus ada jembatannya harus ada notaris yang dampingin kamu jangan nggak ada notaris karena untuk mengamankan apa yang sudah kamu bayarkan dan dokumen yang akan harus kamu dapatkan karena nanti semuanya yang mengamankan notaris kalau kamu antara rekan sesama rekan karena saling percayanya tapi kalau misalnya berapa oh ya berarti tetap harus ada jembatannya tadi ya meskipun tapi memang tidak tidak menutup kemungkinan Andika kadang-kadang kamu saking saking percayanya sama teman kamu kamu akhirnya nggak apa nggak usah lah pakai notaris notaris mahal nggak usah lah apalagi ke bufai ini tuh mahal bener tuh biayanya udah nggak apa-apa tapi kalau kamu nggak ada jembatan akte-akte notarilnya apa yang kamu sudah rapatkan tiba-tiba kamu nggak dikasih dokumen ya itu harus resiko yang kamu tanggung ada notaris itu kan supaya kamu punya kewenangan ngambil dokumen ngambil dokumen ke bank itu kewenangan kamu nggak perlu lagi yang punya dulu karena sudah alih debitur kapan anda tangannya ya pada saat itu juga sebelum uang pelunasan ke banknya itu kamu bayarkan hotelus nanti akan mengkondisikan jadi jangan gegabah kamu punya juga bentang-bentang duit banyak jangan hari gini kamu jangan ini lagi deh karena segala sesuatu itu tidak ada alat bukti yang sah karena saking percaya sama pacar karena mau ngasih rumah mau ngasih ini mau ngasih ini yang ada dibohongin sama itu cewek lu ditinggal kawin lu dikasih jangan mau banyak sih yang kejadian kayak Andika ini banyak karena modal kepercayaan hari gini jangan lagi ada modal kepercayaan jangan modal pakai surat akte notaris ya kan rugi percaya doang terima kasih ya Bu ya oke terima kasih Andika silakan Adit apa Adit sebenarnya pertanyaan saya itu nggak jauh Bu sama yang disebut Bani tadi cuman cuman mau menambahin yang Bani tadi Bu Bani kan tadi bertanya jika yang pihak kedua tersebut juga melakukan prestasi bakalan diganggih pihak terakhir kan Bu yang pihak debitur yang terakhir cuman yang mau saya tanyakan tadi kan ada dua metode yang misalnya mahal nih ke bank dia nggak mau kan bank tuh nangkepnya kok ini angsurannya nggak lanjut ya bank kan taunya kan yang pihak debitur satu Bu dia kan bakalan protes ke pihak debitur satu padahal itu kan udah jadi harusnya pihak debitur dua tadi Bu apakah dengan dia tuh bisa ngomong ke pihak ini gimana sih lu gitu kan kok katanya mau nunggu lanjutin kok nggak jadi apakah itu tuh bisa disangkal pakai surat notarisnya biar menagihnya ke pihak kedua debitur tersebut apa nanti banknya kalau kayak gitu udah nggak bisa kalau kayak gitu udah nggak bisa kamu pada waktu saya tanya dulu waktu Ali debitur pertama debitur kedua itu kamu resmi ilegal nih Ali debiturnya ya istilahnya ilegal lah Bu ya oh nggak bisa kalau ilegal baru yang keduanya mau kamu legalin nggak bisa udah nggak bisa nggak bisa tetap yang kamu lakukan itu yang nanti yang bermasalah debitur pertama makanya pada waktu mau ada debitur kedua ini harus legal supaya memutuskan hubungan antara yang pertama karena bank itu taunya yang pertama tapi nanti ceritanya udah mau aman nih ya udah udah aman ya kena batunya lagi itu ya Bu nggak bisa pokoknya kamu kalau udah Ali debitur begini harus resmi kamu harus ke notaris minta bantuan aduh jangan hitung-hitungan notaris tidak jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh yang baru kok malah kamu numpukin masalah itu namanya kalau kamu ilegal kenapa misalnya adik begitu habis enak Bu sama mantan pacar siang aduh PLB kak dong berarti kalau kayak gitu jangan mau mantan pacar mau mantan istri mau mantan ono ini ono ini pokoknya kudu pakai surat hari gini ya semuanya harus real dihadapan notaris nanti biasanya notaris yang akan nyariin solusi makanya kadang-kadang solusi yang kamu harapkan itu kamu maunya A, B, dan C kadang-kadang notarisnya juga belum tentu setuju karena notaris juga mau aman dalam hal pembuatan akte-aktenya makanya kadang ada yang si ini apa namanya kaliannya misalnya kamu diketahkan ke saya kamu yang ngeyel saya kasih tau begini-begini gak mau notarisnya biasanya gak mau bikin aku sama saya yaudah Bapak cari notaris lain aja kan banyak bu lang-lang di Bintaro yaudah cari yang di Bintaro aja jangan cari di BST itu atau saya cas tinggi-tinggi supaya kamu saya gak jadi karena pas persoalannya ruang dan kamu dikasih tahunya gak mau jadi apa yang kamu inginkan datang ke notaris itu notaris juga kadang-kadang memutus setuju karena hal-hal itu tidak boleh dia kan harus memikirkan akibatnya karena pada waktu nanti terjadi resiko yang dipanggil pertama oleh polisi itu pasti notarisnya pasti kenapa? karena tanda tangan itu kan dihadapan notaris yang mensahkan semua tanda tangan pihak pertama debitur kreditur saksi kan saya terakhir tanda tangannya posisi di monuta akte itu notaris itu paling bawah jadi tanda tangan kamu dulu di atas kalau kamu pernah tanda tangan di bank di atas notaris notaris itu paling bawah kecuali akte warisan beda posisi notaris nanti tangan dia atas karena dia harus membenarkan semua alih warisnya ini dulu beda ada aturannya dulu juga notaris dalam hal menandatangani akte kalau untuk ht atau jual misalnya pasti notarisnya paling terakhir nanti tangannya kamu duluan itu yang di atas artinya semua perbuatan hukum yang sudah dilakukan di dalam akte itu notaris itu sudah menjamin akan kebenarannya makanya kenapa yang dipanggil pertama kali adalah notaris gitu makanya kamu jangan bilang itu notaris itu rewel saya maunya begini-begini dia gak mau padahal saya udah bayar mahal bukan rewel sebetulnya kamu yang kamu inginkan itu menyalahi aturan justru sebenarnya mau menyelamatkan kamu semua terhadap pihak pertama dan kedua ada pertanyaan lain Adit bisa bertanya bu silahkan halo yang saya yang bertanya seputar pertanyaan dari Adika tadi kan tadi yang berdasarkan kepercayaan eh tau-tau jualah dia ternyata mengkhianati bu nah dia terus kan tadi kan dalam kasusnya itu gak mau ke notaris bu nah apabila dalam kasus tersebut ya sama kayak gitu saling percaya tapi salah satu dia tuh dia pengen ada dasar hukumnya dia ngakalinnya tuh dengan cara buat surat perjanjian sendiri nah bu kalau buat surat perjanjian sendiri tuh apakah di mata hukum juga sabuk kalau buat perjanjian tersendiri di atas materai kan berarti ya asal materainya cukup ininya itu bisa di eksekusi di pengadilan bisa menjadikan dasar hukum untuk kamu lapar yang berwajib itu bisa pasti bisa tapi masih kuat-kuatan kamu kalau kayak gitu karena nanti dengan dasar yang kamu punya itu jangan sampai nanti kan pasti yang berwajib akan nanya oke ini benar-benar udah ada perjanjiannya begini perjanjian itu akan menjadi dasar kalau yang namanya perjanjian walaupun tidak ada akun notaris selama dia di atas materai yang sah tetap sama bisa dieksekusi cuma nanti yang berwajib akan nanya bukti-bukti kamu ini yang diperjanjikan sudah kamu jalani apa misalnya kamu sudah membayar uang dia kamu dulu bayarnya pakai apa transfer bukti transfer harus kamu buktikan itu harus kamu buktikan semua yang kamu diminta oleh berwajib harus kamu buktikan kalau memang itu semua terbukti dan sama-sama yang berwajib ini juga bisa membenarkan alat bukti kamu bisa menang juga tapi ingat berurusan polisi itu tidak mudah hanya untuk membuktikan secari kertas karena apa pengalaman saya ini dalam praktek kamu nanti ngadu kamu punya pegang polisi yang siapa namanya ini yang si pihak tergugatnya juga ini penyidikan main kuat-kuatan duit nanti ini prakteknya karena saya sudah menjalani tetap walaupun kamu menang tetap ada tapi dalam hal itu memang aduh kalau menurut saya sih bahati-hati kalau bikin penjanjian karena kalau sudah masuknya kerana dan berwajib walaupun mau pakai kamu lawyer mau apa semua permainan di dalam itu sudah berbeda saya gak bisa katakan yang gimana karena saya sudah pernah menjalani itu semua yang namanya hukum itu juga dibeli dengan duit yang benar jadi salah salah jadi benar kalau gak kayak gitu kan gak dapat duit lawyer gak dapat duit polisi gak dapat duitnya gak makanya saya dari dulu sekolah walaupun sekolah lukum saya gak mau sekolah jadi lawyer gak mau jadi polisi gak mau jadi ini jadi itu pusing jadi notaris paling aman yang penting kalau nipu duit klien ya bayar pajak buat bayar pajak kamu bayar buat semol ya jangan ditangkep juga tuh notaris misalnya saya titik kemarin kayak nih saya waktu jadi ada proyek labuan baju dititipkan uang 12 mil lihat apa ya karena hampir 12 mil saya lupa nongkrong itu direkening buat bayar pajak bukan buat saya belanja itu pajak orang harus saya bertanggung jawabkan ada memang bu notaris yang begitu banyak tapi kadang-kadang itu bisa bernotarisnya bisa karyawannya dulu teman saya sampai kena berapa ratus juta gak dibayarkan oleh karyawannya pajak iya yang harus ganti itu resiko notarisnya makanya kamu jangan bilang notaris mahal resikonya juga tinggi bayarin pajak-pajak kamu kamu bayar pajak sendiri gak mau pusing harus ini harus itu memang pusing saya waktu mau bayar pajak di labuan baju aja NPP-nya di Bali APP-nya gak mau kasih kode Bali maunya pake kode labuan baju saya bingung saya bayar teman-teman saya kenapa oh gak apa-apa bu soal bagi-bagi bayar aja di labuan baju gak apa-apa sama aja prakteknya udah beda padahal NPWP yang penjual itu NPWP-nya di Bali artinya kan duitnya mesin masuk ke NPWP Bali betul ini gak mau orang labuan bajunya ganti kode-nya gak kok bu boleh akhirnya saya koordinasi sama orang pajak saya konsultan saya ini gimana oh gak apa-apa bu karena dia pengen uang itu karena objeknya ada di labuan baju masuknya KPPD-nya dulu supaya dia dapet nama saya baru tahu yang begitu nah loh praktek aja beda dalam bagi-bagi pajak padahal duit negara KPP-nya kan pengen tinggi juga oh ada penghasilan 8 miliar betul nah ketahuan tuh kamu ini saya mau bayar pajak nih ada sekitar kalau 90 yang itu gak tau nih lagi bereputan saya NPWP klien saya adanya disini saya mau bayar di Jambi orang Jambi ngotot gak mau bikin ID billing disini maunya di Jambi saya bingung setahu saya bikin ID billingnya dimana aja bisa bayar dimana aja bisa nanti susah bu kualitasinya bla 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 aduh pusing kepala saya ya sudah di Jambi aja kan kamu artinya kamu aja orang pajak mempersulit FMU gitu loh orang bayar pajaknya aturannya boleh begini dan menggono betul gak makanya kenapa saya tekankan kepada kamu ini teori is teori pajak juga begitu kan bayar pajak sesuai dengan NPWP jiran yang gede-gede dimana NPWP dimana objek beda KPP sama-sama mau berjuang dia seolah-olah merasa bisa menciptakan uang masuk besar betul? kok gak pernah gak mau jawab karena takut ah Bufeni udah tahu prakteknya kok enam gak bakal dilaporin jadi makanya yang namanya kamu bekerja ini teori boleh kamu harus ikutin teori tapi praktek beda makanya nanti nih kalau kamu sudah bekerja lihat nanti siapa rekan kamu yang akan keluar dari Departemen Keuangan dalam hal ini pajak silahkan kamu catat namanya itu kenapa pusing kali dengan ternyata praktek seperti ini pusing saya keluar aja deh dari Departemen Keuangan banyak yang kayak gitu akhirnya jadi konsultan paham sampai disini kamu enak dapet dosen agraria dosen agrarianya notaris budunya emang digedein biaya ini saya upah saya jadi dosen ini segini-gini aja udah tiga tahun coba harusnya kalau yang dapet agraria dosennya notaris waduh khusus beda tuh gajinya harusnya tarif honornya ini sama padahal ilmu yang kamu dapat dengan coba tanya agraria yang bukan notaris tuh dosen juga nanya juga tuh sama saya coba honornya sama malah karena dia dosen tetap dia lebih kede nah coba rugi gak padahal saya diserak dari pagi honornya sama tapi gak apa-apa kasih ilmu itu kan ibadah cari pahala soalnya udah banyak bikin dosa kok salah ya oke ada pertanyaan lain seno biasanya kamu ramin nanya saya kok kamu diam-diam aja banyak pikiran atau gimana saya mau nanya bu ini bu izin bertanya bu kalau di dalam prakteknya ada gak bu yang misalkan dia kayak gini debitur dia dari awal memang berniat ngajuin KPR tapi emang untuk bukan prestasi gitu bu nah dia tuh niatnya tuh biar nanti tanahnya itu dilelang karena sebenarnya niat awal dia tuh mau ngejual tanah itu cuman susah nyari pembelinya gitu bu jadi dia emang berniat untuk ngakuin one prestasi dari KPR terus kalau ada solusinya kayak gimana itu biasanya betulnya sih ada kalau jaman dulu banyak apalagi untuk orang-orang yang memang apa ya saya gak bisa bilang pribumi dan non-pribumi ya itu yang memang nakal dalam hal itu itu banyak kalau jaman dulu karena dia pikir dia ngutang 1 miliar jaminan dia dulu pada waktu dia mau minjem pokoknya dipas-pasin atau lebih tinggi padahal dia tahu nih dia gak bakar-bakar segala macemnya biarin aja kejualan yang penting gue udah dapet kok duit cashnya ya gak dulu banyak yang seperti itu tapi kalau untuk sekarang udah susah karena apa ceking BI kamu kalau dulu kan yang namanya ceking BI gak begitu senara kalau jaman masih jahiliah dulu ya kan sama kayak pajak diistilahkan sekarang waktu dulu jaman jahiliah soalnya kalau sekarang udah susah betul kira-kira begitu tapi yang apa yang kamu mau sampaikan itu betul kalau dulu banyak apalagi yang dilakukan oleh cina-cina pengusaha itu gak penting biarin aja tuh ilang sertifikat gue udah dapet sekian kok apalagi dulu kedekatan kalau sekarang udah gak bisa kamu gak akan hidup di dunia ini kalau kayak gitu mau usaha ini itu kamu susah gitu banyak kalau dulu banyak masih jaman-jaman saya belum sekolah notaris atau masih tahun-tahun sekitar 60-70an lah 80-an matalkan kuliah kamu yang sekarang ternyata saya dapat kabar berlangkatnya besok aduh memang susah besok karena harus jadwalnya ternyata ditunda tidak salah-salah saya harus ke Jambi ternyata ditunda besok sabtunya saya ke Jogja makanya saya ngatur kuliah ini kadang-kadang bingung kenapa kamu mungkin-mungkin kenapa sini si Ibu saya susah memang ngatur waktunya makanya kamu dapat ilmu desa ini untung bayar enggak kalau orang bayar saya sekarang hari gini pokoknya cas semua deh gak ada yang gak dicas susah nyari duit saya kebetulan lagi pegang projek Labuan Baju 1 udah selesai tinggal saya pegang Jambi nih sekarang saya bolak-balik Jambi mulu nilai gini kebetulan kamu udah masuk saya nilai aman saya hibur lumayan sampai bulan apa nih di Ibu Januari Maret kan baru masuk lagi ya saya aman gak mikirin kuliah saya tuh kadang-kadang pagi kamu nilai saya bingung ngatur saya harus nge-zoom ini karena harus jadi keberapa saya harus ngatur ini keberapa saya harus ngatur ini saya panggilan ini pepanggilan ini kebetulan hari ini panggilan saya ada panggilan polda tadi pagi makanya saya udah mulai nanti deh digantinya Senin aja saya bilang sama kelas-kelasnya saya aja notonya polda gak jadi Jambi juga gak jadi semuanya digantinya besok kayak besok ada panggilan polda pagi sebagai saksi karena saya sebagai pembuat kamu bayangin notaris tetang-tenteng kepolonnya sekali BAP kayak kemarin saya hari minggu saya ada BAP itu dari jam 1 jam 5 baru selesai kamu bayangkan makanya saya harapkan jangan pernah bermasalah dengan polisi kalau masih bisa didamaikan damaikanlah jangan sok-sokan melaporkan orang dengan tanpa alasan yang kuat nanti kamu jadi dilaporkan ulang jangan pikirkan matang-matang kalau kamu sudah mau berhadapannya dengan polisi karena kepolisi itu juga pakai duit bukanlah pakai duit sorry ya saya terbuka aja maaf kalau disini ada yang orang tuanya polisi mohon maaf sebetulnya saya ini lagi berperkara soalnya sama karyawan saya dia yang ngacak duit saya saya yang dilaporkan kan lucu kerja sama saya 25 tahun nuntut saya hampir 250 juta padahal di tengah mililit saya kusut gak kusut kan hadapin udah memang saya pakai lawyer tapi kan ada tertentu saya tetap harus datang makanya saya ketekankan pada semua kalian ini jangan pernah berhadapan dengan polisi deh kalau kamu masih bisa damai 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 maksudnya dengan pihak yang kamu berperkara kamu itu sampai dilaporkan atau kamu melapor kamu juga jangan bangga dengan kamu melapor dengan laporan kamu itu kadang-kadang kamu bisa diarah kembali hati-hati apapun masalahnya temen saya aja ada kaitan hanya dengan kata-kata dia tersinggung kliennya dan blablabla dia sampai mau bayar supaya gak dimasukin penjara itu 1 miliar bayar hakim yang sono bayar 2 miliar terus gimana ya masuk penjara lah saya coba kamu bayangkan ini kejadian di notaris hanya sekedar kata-kata yang si kliennya itu gak terima mungkin notarisnya ngomongnya kasar atau bapak saya gak tahu ya akhirnya sama-sama dipersidangan sampai dia gak mau masuk penjara mau damai mau bayar 1 miliar yang sana bayarnya 2 miliar masuk penjara temen saya setahun terus sekarang belum keluar tuh jadi jangan kamu jangan bangga dengan melaporkan seseorang atau kamu terlapor lihatlah kasusnya jangan ya bu Feni nih yang udah mondar-mandir ke Polsek ke Polres ke mana Polda segala macam tapi ya sudah lah hadapi aja lah itu ngasih sedekah mau gak mau kalau mau apa-apa bu jangan habis berarti jangan lupa siapin segini segini jadi hati-hati selamat menikmati apa yang bingung mumpung kamu saya bisa jawab saya kasih tahu ini sebagai masukan kalau kamu mau mengajukan hak tanggungan ke bank sebetulnya bank itu punya beberapa notaris masing-masing cabang itu punya notaris misalnya kamu mengajukan tanggungan tangsel misalnya BNI kan notaris BNI ini saya BNI Sariah bu saya boleh gak notarisnya milih kamu ingat anak saya ini notaris di bank BNI Sariah siapa tahu saya dapat biayanya murah bu biayanya saya kenal dosan saya boleh selagi nama saya tersantum disitu itu boleh kamu milih siapapun notarisnya boleh kamu pilih terus kamu menawar biaya-biaya tapi itu kalau misalnya mau memilih kadang-kadang tergantung dari pihak bank karena pihak bank itu juga punya referensi notaris dari 10 notaris misalnya dia paling suka sama saya bisa aja semua pekerjaan dikasihnya ke saya itu bisa tergantung cepat lambatnya notaris bekerja tergantung report apalagi kalau saya dikasih diskor makin cepat saya dikasih ke saya kalau sama bu notaris ini murah itu bisa terus kamu menawar setelah dapat notaris kamu biayanya boleh gak saya tahu kamu menawarnya sama notaris bukan sama bank karena bank tidak punya kewenangan untuk masalah harga itu aja gampang kok itu semuanya bisa dinego kamu misalnya udah menotasi ini karena kamu sebel notaris kamu mau tukar saya udahlah saya mau tukar notaris ya gak mau dia bisa bisa selama memang rekanan di bank itu biasanya kalau untuk PNS itu kan memang agak sulit diterima untuk mengajukan gitu-gitu kecuali kamu banknya bank pemerintah kalau swasta jarang saya nemuin PNS yang di swasta bank negeri tapi memang kalau menurut saya lebih enak di bank negeri lebih jangan kalau bunga sih plus minus kalau mau yang paling enak ngajuin kalau untuk swasta kalau nanti kamu ada mau ngajuin saya kasih tau itu CMB niaga dan BCA itu paling murah CMB niaga apa lagi BCA tapi record kamu harus bagus tapi ya apalagi kalau BCA itu murah dan gak terlalu memberatkan banget ini-ininya CMB niaga kalau untuk swasta saya BCA dan CMB niaga saya ini deh saya rekomen kalau bank BUMN sama aja kalau BNI Sariah memang agak mahal tapi dia flat sampai kamu selesai dia gak mengikuti bunga bank ruginya kalau kita tiba-tiba turun tapi untungnya kan yang namanya bunga kan gak mungkin turun dia flat sampai kamu berapa lamapun kamu hutang dia flat bunganya kalau bank BNI kalau bank lain kan di flatnya paling 2-3 tahun flat itu apa sih gunanya ya murah bunganya tapi setelah itu baru nanti bunga berjalan kalau menurut saya sih flat ikutin flat yang paling lama jangan enggak saya setahun aja soalnya saya ada rencana begini-begini jangan ikutin flat yang paling lama setelah itu kalau memang kamu ada dana ya kamu lunasin sebagian atau gimana sekarang boleh pelunasan sebagian sebagian boleh tapi kalau pelunasan sebagian kamu tidak boleh ambil dokumennya dokumen itu bisa diambil kalau betul-betul lunas baru bisa diambil kalau belum lunas masih sebagian enggak bisa tapi masing-masing bank itu punya ketentuan tersendiri contoh kayak saya di bank BCA ya boleh aja kalau bank BCA enak dia enggak pakai perlu perjanjian ulang dan ini enggak perlu kapanpun kamu mau mengecilkan hutang pokok kamu dia boleh-boleh aja sesuai dengan tanggal jatuh tempo kalau bank lain enggak mau hanya mungkin boleh dua kali atau kalau bank BCA terserah hutang pokok ya nanti kalau ternyata kamu pelunasan dipercepat biasanya bunganya turun bunganya terpotong banyak kok saya waktu pelunasan dipercepat mobil aja cepat kok jadi dipotongnya hampir sekitar berapa puluh juta aturan empat tahun aturan tiga tahun kalau enggak salah itu jadi setahun itu saya lunasin sebelum setahun saya lunasin tapi biasanya kalau untuk pinjaman itu kamu jangan sebelum setahun dilunasinnya setelah setahun karena itu kena penalti penalti 9% masa flat kamu atau masa kamu itu lunasinnya setelah selesai itu dulu karena rugi bang makanya kamu kena administrasi 2% atau 3% kalau dipercepat di luar flat yang sudah kamu lakukan sayang jangan kayak gitu caranya nah angkatin keman saya sesuatu besok saya memasang hak tanggungan nih orang Malaysia perusahaan induk sama yang pinjam itu adalah anak perusahaan besok jam 2 30 miliar HT-nya aduh aduh adika ibu bakal duit oh banyak saya masih dapat duit 30 miliar kamu minum saya bingung sebulan berapa dia bayarnya coba 30M-nya utangnya sebulannya berapa itu bunganya kamu hitung aja lah saya pusing kewajiban tiap bulan yang harus dia bayar kamu bisa bayangkan kalau 30M 2M aja 20 juta tapi kan dia semakin besar semakin dia itu beda hitungan itu beda gak bisa sama yang kecil karena hutang 1M itu sekarang dianggap kecil hutang segitu itu kecil sebetulnya hutang 1M itu kecil kalau hutang 1M UF ini itu paling dibayarnya berapa 15 juta paling 15 juta atau 14 juta sekitar itu jadi udah kamu kali 2 aja oke ada pertanyaan lain tapi kalau saran saya ini kita sambing membahas hal ini sambil juga kamu untuk menambah nanti next kalau kamu udah selesai kuliah atau segala macemnya karena kan ya jujur aja ya kamu kan enak setiap bulan itu pasti dapet duitnya itu pasti ya pasti mau kecil mau gede pasti yang namanya pasti itu tetap enak daripada yang gak pasti sama mau pacaran belum diikrarkan sama udah beda dikasih cincin sama belum beda sama sama jadi kalau menurut saya kalau kamu ini kan pasti nerima yang tiap bulan itu udah pasti ibaratnya tidur pun kamu juga dapet kamu gak usah pusing nyari buat besok nyari buat bulan depan kamu gak usah pusing setiap tangan satu kamu pasti gajian kita gak usah hitung uang absen uang jabatan kita gak usah hitung deh sama golongan kamu kalau tamat berapa sih 4 juta ada pokoknya ada ada kali ya ini pasti tiap bulan 4 juta pasti kalau bufai ini gak pasti bisa hari ini dapet 100 juta atau dapet 1 miliar bulan ini tiba-tiba setahun gak dapet apa-apa bisa jadi kalau menurut saya kalau kamu pasti kamu manage duit kamu kalau kamu punya kewajiban tiap bulan untuk membayar kamu itu akan terhitung aset daripada kamu diemin buat ngemol buat pacaran buat minum buat raksin gak ada guna mendingan kamu buat kprin mobil udah pasti sejuta sebulan dua juta misalnya kamu bersih-bersih dari tunjangan ini tunjangan ini dapat misalnya 6 juta untuk pertama bu daripada saya panas bu sekarang udah gak mau lagi naik motor bu lah beli mobil aja silahkan kan jadi aset tuh mobil 5 tahun atau 10 tahun ke depan lumayan daripada kamu gak bayarin habis mobil gak punya motor gak punya maksudnya jangan kaki melulu udah selesai sekolah gak mungkin kan kamu punya kpr rumah emang berat tapi itu jadi aset kamu kamu jangan berpikir rumah jauh rumah begono tangan itu dulu kamu belinya 400 kalau yang namanya tanah-tanah itu 2 tahun 3 tahun itu bisa jadi 600 lalu kprnya 10 tahun misalnya kamu sekarang belinya harganya 400 itu bisa jadi 900 memang kamu mengkprkannya kan susah kamu harus irit karena kan jadi aset gak ada yang rugi kpr kamu jangan bilang bahwa rugi bayar bunganya banyak tapi nilai investasi itu beda kenapa saya ceritakan begini orang PNS pikirannya beda dengan orang swasta mereka selalu berpikir bunga segala macem ya aduh hari ginilah nanti teman kamu yang lain punya kamu sendiri gak punya kalau ini sistem ekonomi saya kalau saya kamu gak tau tapi sekarang sudah banyak orang-orang terutama PNS ini sudah belajar saya tau betapa manfaatnya kita beruntungnya kita ke PN kenapa? kita jadi punya aset masa gak punya-punya aset kali gini kan ada yang mau ngawinin lagi gak punya aset terutama yang cowok-cowok kalau cewek emang enak dibeliin ya ada yang beliin kalau suami suami belinya kemana? kalau gak ngutang nunggu punya duit 2 miliar mah keburu uzur 2 miliar kalau udah kakek-kakek udah gak mau lagi ditinggalin kalau gak ada duit kan gini biasanya udah malas ngurusin suruh kami sendiri di piring kalau lagi muda banyak sayangnya ya gak? takut hilang kalau udah tua mau dibiarin dibiarin lah udah ini udah mau karbit udah gak ada duitnya udah kalau yang sudah umur 50 ini segala macemnya kan rumah sakit udah matuk-matuk melulu mumpung masih muda kayak saya nih gimana nih saya udah setengah abad tahun ini saya setengah abad kamu bayangin kayaknya masih setengah abad dia masih mau KPR bagi kamu yang masih muda-muda bagi lunas ini kalau kenapa-napa gak usah pusing tapi kamu mesti perhitungkan pembayarannya ya jangan gak hitungin pembayarannya jangan sampai kita kena cekin BI jangan rugi kalau kena cekin BI nanti kamu gak diinginkan orang ada pertanyaan lagi saya udah bilang belum di keras ini bentuk soal UAS udah ya belum bu bentuk soal UAS itu PG sama SI kamu hati-hati ya kalau PG karena PG itu gak bisa ada pembenaran kalau kamu salahnya banyak nilai kamu gak akan bagus karena kalau biasanya ini dosko ngasih nilai PG-nya itu jumlahnya 30 biasanya 7-nya SI jadi 70 dan kalau misalnya SI 30 ya 30 terus cuma 30 kamu gak ada bantuan kalau PG kalau salah kalau kamu udah separuh salah banyak salahnya berat kamu nanti mau dapetin lainnya seperti yang lain gak tanggungan ibu kalau nanya tentang masalah makalah itu bu apa tentang yang makalah itu bu itu dari ibu ada ketentuannya gak oh saya gak ada ketentuan silahkan kamu bikin masalah apa tinggal mau kamu masalah itu kaitan dengan RPS berapa silahkan aja kamu kembangkan itu menjadi suatu makalah dan kamu selesaikan disitu berdasarkan undang-undang yang terbaru berarti nanti terserah kamu kamu mau bahas tanggungan silahkan kamu mau ngebahas mengenai hak milik silahkan saya terserah saya gak hitung lembar tapi yang logis aja kamu buat saya yang penting materi yang kamu kamu kasih itu makalah itu memang denger yang kamu tuangkan itu tapi ketikan ya saya gak mau tulisan saya mau ketikan emang diketik dong masa dia culis dirinya juga susah sorry saya mohon sama kamu nanti kalau uas tulisannya yang yang rapi ya jangan kayak semut sengaja-sengaja bikin saya pusing baca nanti kamu mau saya corek gak saya baca lagi saya pusing kayak gitu jangan saya kemarin benar-benar setengah mati ada berapa soal kelas ini dan kelas mana mana pulpennya biru mana gak terang ada waktu di uploadnya di scannya karena kalau biru itu memang gak gak bagus apalagi biru kamu biru muda kesayang nerimanya itu yang gak bagus makanya mendingan hitung lah kayaknya kalau bersedia pakai kalau pintar mahal pakai aja pulpen pilotnya satu yang berapa sih sekarang pulpen dapat 5 ribu berapa sih yang pilot-pilot biasa itu sih Siska 3 ribu ada 3 ribu doang beli yang baru biar terang jangan pakai yang bekas khusus untuk uas satu-satu mata kuliah cuma 3 ribu doang pusing saya baca mahasiswa ini saya tahu juga kamu hati-hati tulisanmu kamu bagus tulisannya tapi Masya Allah rapetnya kamu demen yang rapet-rapet minta itu tulisan saya ya emang agak jelek gitu sih tulisanmu bagus kamu rapi tulisan kamu memang sambung ya tulisanmu tapi tulisanmu itu lapetnya ampun antara R ke O L aduh saya kalau mata-mata saya saya masih pusing lihatnya memang kamu rapi tulisannya terus kamu kamu juga ada saya perhatiin ya tulisan siswa ini ada tuh yang gak benar udah dia jarak-jarakin biar kayak penuh jawabannya padahal gak karu-karuan isinya aduh kamu gak usah begitu biasa aja jawab soal pendek kalau benar juga gak masalah kamu gak usah takut gak usah jawaban itu kamu beranggapan harus penuh gak usah yang intinya yang kamu jawab saya udah cukup karena saya jawaban kamu itu saya tahu kapasitas kamu menjawab karena kamu bukan notaris kamu bukan SH bukan notaris walaupun ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu orang-orang SH orang-orang notaris tapi jawaban kamu itu saya tahu kapasitasnya sebetulnya ini materi yang dikasih ini hampir sama dengan orang yang sekolah notariat kamu ini sama sekolah hukum sebenarnya tapi dalam jawaban kamu nanti saya tahu berapa kapasitas kamu yang harus kamu menjawab saya sebagai dosen tahu mana jawaban yang bisa dibenarkan dan tidak perlu sampai detail karena memang gak nyampe situ ilmu kamu saya bisa maksimal menerangkan kamu bisa tapi kamu memberikan jawaban soal saya tahu kapasitas yang mana dosen kamu baik tenang ya kamu yang gak baik sama saya hati-hati kalau udah mengumpulkan soal nanti jangan sampai waktu kamu pikirin 5 menit sebelumnya apa segala macam ini kamu upload karena terribuan yang mau upload takutnya gak pesen tinggalan yang namanya sinyal kan tahu sendiri nanti kamu alasan kamu macam-macam akademik akan menerima kan ada siswa begitu kemarin ayo susulan padahal sebetulnya kalau saya sih percaya aja ya digabung sama kalau ini akademik kamu nerima susah saya itu kan kita koordinasinya sama akademik saya tidak berharap kalau susulan soalnya bikin soal lagi kalau susulan doskonya juga jadi kamu sama satu orang setiap ratus orang saya harus bikin spesial satu orang yang benar-benar aja kamu gajinya sama gak dinaikin coba saya 2-3 tahun aja gak naik-naik saya mesti lulus dulu S3 saya gak lulus dulu saya pusing saya gak sempet-sempet nari duit melulu saya dalam minggu kemarin itu aja bulan terakhir ini saya terus keluar kota terus semasa-masa pandemi seminggu hampir 3 kali 2 kali kamu bayangin aja terbang melulu swipe mulut swipe mulai dari 2.300.000 sampai 900 kamu bayangin 2.300.000 kali swipe sekarang 900 hanya berlaku 3 hari kalau lulus 14 hari sekarang cuma 3 hari kamu bayangin ini saya mau berangkat ke luar kota nanti berangkat di swipe lagi swipe aja kerjaan coba kerjaan dosenmu ini swipe mulu pokoknya karena saya sering berhadapan dengan orang saya takut juga karena saya sering memberikan meeting sama orang di perusahaan karena saya memang banyak pegang holding itu ngeri saya ketemu orang kan di tempat kamu ada yang kena covid ya ada jangan hati-hati jangan kamu anggap itu remah imun kamu yang di tinggiin biarin pada gendut saya aja gemuk di gara-gara pandemi makan melulu vitamin melulu tapi gak apa-apa imunnya jadinya tinggi kan enak gak usah mikir imun yang jauh dari pacar yang jauh dari ini udah imunnya tinggi lah pada pusing kalau imun kamu bagus walaupun kamu kena gak akan bayang kayak temen saya imunnya bagus tapi dia kena virus mungkin virusnya baru sampai di hidung jadi di girandesweb tiga hari udah negatif yang bahaya itu kan kalau ada penyakit bawaan jangan bawa penyakit kalau bawaan bawa pacar bawa istri bawa suami itu bener bawa anak jangan bawa penyakit rugi pikiran gak usah dipikirin gak punya duit gak usah dipikirin apa-apa gak usah dipikirin kamu pikirin aja saya 6 bulan ini pandemi begini karyawan harus digaji di segala macemnya kalau yang punya gaji enak tidur juga digaji sekarang di rumah gak ngapa-ngapain aja enak tinggal ngajari gaji kalau saya kan enggak turut saya cari duit eh dipertanyakan mengenai ketanggungan tinggal 15 menit di waktunya nih pertan supaya upload saya ini kan jam kamu ini harus dihitung juga nanti dilihat upload tanpa ya kalau enggak gak bisa susah ya jadi dosen ya jadi kamu juga jangan mikir kamu aja yang dipersulit sama akademik atau sama dosen dosen juga sama uploadnya dimana jamnya dimana kamu jangan salah kalau untuk yang punya dua istri dia gak bisa tuh di istri yang keduanya kalau yang terdaftar yang istri satu karena alamatnya sudah dibuk sama menteri keuangan beneran loh bukannya bohong saya terus kamu ada dimana-dimana itu kelihatan kalau untuk dosen tidak tetap kayak saya enggak enggak perlu dia ada dimana kalau dosen tetap enggak bisa jadi yang biasa ada di rumah sini rumah sini rumah sini enggak hati-hati tuh jadi gak bisa bohong sekarang karena kan mesti absen kalau dosen tetap itu jam 8 sampai jam 5 kalau alamatnya beda-beda curi gak tuh enggak ketahuan kamu kalau punya bingi lain jangan pernah membuat diri kamu itu pusing karena pusing yang dibuat kenapa jadi kalau kamu bilang punya istri itu dua enak itu sebenarnya awal kamu emang bikin struk sendiri struk pelan-pelan iya karena mengurus dua mengurus satu beda kok beda apa enggak yang satu nuntut apart yang satu nuntut apart misalnya yang satu doang kan kamu gak pernah harus ngeluarin duit lagi yang satu minta rumah di PSP yang satu dibintar kalau punya satu kan cuma PSD doang ya enggak jangan bikin pusing lah orang udah bikin pusing kamu mau bikin pusing jangan suka yang aneh-aneh karena orang depan temen keuangan ini banyak yang kawin lagi pas udah kespansi dayang-dayangnya ternyata banyak kayak 51 oke sih jujur aja ini terjadi dalam praktek oke kalau mampu sok aja kalau dibagi perempuan-perempuan yang mau dimadu monggo gak ada masalah yang penting kebutuhan keuangan terpenuhi yaudah gak ada masalah kalau belum punya deposito 10 miliar 20 miliar gak usah lah bikin sengsara duit punya 10 miliar 2 miliar itu cukup kamu aja gak punya rumah gak punya duit segitu karena gak punya rumah loh saya kemana ngeliat rumah 50 meter kamu bayangin 50 meter ya Allah masuk langsung dapur gak ada lagi ruang tamu itu aja 1,2 kamu bayangin kalau di perumahan PSD ya anggap aja lah masa kamu gak mau di perumahan bintar lo PSD tinggal dibintar lo masa minggir jangan lah kita hidup kudu maju jangan minggir cita-cita kudu tinggi punya rumah menteng residen PSD jangan di kampung lah di kampung investasi hari tua boleh tapi lagi muda ya di tempatnya yang yang hits kamu malnya aja udah ke BX coba gimana sih masa mau mundur makan biasa ramen biasa sushi mau mundur enggak lah enggak belajar makan yang enak-enak sekarang sushi teh ramen sekarang udah ada sushi hero aduh seneng itu ibu kalau kamu bawain saya mau deh sushi hero kamu coba sekarang enak sushi hero lebih murah lebih enak karena dosen kamu ini seneng makan seneng saya seorang makan saya udah setengah abad jujur saya umur saya udah setengah abad walaupun seneng makan tapi makan saya jaga ya enggak ada kolesterol enggak ada segala macam pokoknya jangan banyak pikiran jangan mikir yang aneh-aneh yang ada aja di depan mata ada Rizka ini disini ada Rizka ada Nila ada Diara jadi ya mikirin yang lain-lain yang ada disini aja dulu kan stok disini aja udah banyak di kelas ini ini banyak laki banyak perempuan ya kelas ini apa imbang aja banyak laki-laki waduh berarti makanya tuh hati-hati pada perempuan-perempuan kamu sekarang perempuan memang sedikit ya laki boleh punya istri dua istri gak pokoknya punya laki dua aduh rugi ya saya nanti kalau saya menteri saya bikin ya undang-undangnya perempuan juga boleh oke ada pertanyaan lagi kalau enggak saya akhiri aja silahkan buat saya yang saya terangkan hak tanggungan walaupun jaminan tanah tanah sebagai jaminan hutang sebetulnya sama hak tanggungan ini jadi satu RPS nya cuman semester ini sama dosko dipisah jadi keterangan yang kemarin saya kasih sama hak tanggungan sebetulnya itu satu paket itu sebenarnya karena jaminan yang tanah sebagai jaminan bentuknya pasti hak tanggungan makanya ini kamu spesifik hari ini hak tanggungan tapi sebetulnya harus dipadukan karena yang namanya hak tanggungan jaminan pasti tanah enggak mungkin enggak tanah cuman kan yang ada bangunan dan tidak bangunan ini saya ada udah kasih bahas kemarin kalau tanah dijadikan jaminan saya kayaknya enggak kebagian RPS ini sih enggak sih soalnya enggak tahu saya RPS berapa kayaknya udah di upload soal pelajari aja deh kamu dengan RPS karena setiap mat RPS itu ada keluar soal enggak mungkin di langkah soalnya setiap RPS jadi saya enggak bisa bilangin yang keluar RPS karena dosko ini setiap RPS pasti ada soal saya harap hasil kamu bisa bagus karena kan hasil UTS dan UAS itu masing-masing kalau enggak salah 30% kalau untuk semester ini yang lain-lain itu tinggi nilainya tugas kuis minggu depan kamu kuis ya nanti saya umumin deh kuisnya gimana jam berapa dimulainya pasti pagi dulu kita mulai kuis sebentar supaya buat bantu nilai kamu kalau UASmu jelek sebetulnya berat saya juga susah bikin soal kuis itu sebenarnya males saya cuma nanti takutnya UAS kamu enggak selamat nilai kamu saya mau nambah dari mana kalau dari tugas doang enggak akan cukup enggak ngangkat nilainya nanti harus saya bantu dengan kuisnya juga kuisnya enggak banyak paling lima soal kuis hanya waktunya saya kasih cuma sejam saya enggak mau banyak-banyak makanya nanti saya usahain untuk minggu depan tidak ada presentasi enggak ada presentasi lagi minggu depan nanti dari saya aja udah ya oke kalau gitu bisa saya akhiri ya saya rasa cukup kalau memang ada yang kurang kamu bisa jawabkan saya atau di grup silahkan buat saya hari ini sudah cukup mengenai hak tanggungan selamat siang oke selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Saya enak enak gak usah senyum-senyum nanti recordingnya basko gue recordingnya matikan dulu gue nanti gak bisa ngomong kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh